Di bumi lautan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan ingatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kayu kering, 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 kayu kering. Ini wangnya, Bang. Ya, Bu. Ya, Gusti. Terima kasih, Ya, Gusti. Akhirnya, saya bisa membeli beras sama gula. Bu, tadi Bapak ketemu sama anak kecil di hutan. Terus dia meramal kita, Bu. Dia bilang, kita bakal punya anak, terus hidup kita berubah. Pak, mana mungkin sih di hutan ada anak kecil? Ya, Bapak juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja dia muncul, ya dia bilang seperti itu. Kita bakal punya anak, terus hidup kita berubah. Ya, kita doakan saja, Pak. Semoga apa yang diomongin sama anak kecil itu jadi kenyataan. Bu. Bu. Ibu dengar nggak, Bu? Suara bayi, Bu. Tapi nggak mungkin, Pak. Kau anak tetangga. Kan... Pak, ibu takut, Pak. Ya, sudah. Kalau ibu takut, biar Bapak sendiri yang melihatnya. Ibu di sini aja, ya. Sebentar. Bukan, Ibu ya? Ah, bukan, Pak. Sebelah sana deh, Pak, kayaknya. Bayi itu pasti ada di dalam peti, Pak Jangan-jangan Bayi yang ada dalam peti itu Bayi siluman, Bu Bapak ini ngomongnya sebarangan Udah, Pak, pentingnya diangat aja Ayo Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun, jadi sekali pak. Bayi siapa ini ibu ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih sayang. Untuk biaya merawat, aku sediakan uang emas satu pundi. Pak, kita kaya pak. Kita kaya. Dapat bayi lagi pak. Bu, ini karunia dari Gusti, bu. Gusti yang kuasa. Dia telah memberikan kepercayaan pada kita untuk merawat bayi ini. Iya pak. Kita akan merawat bayi ini dengan penuh kasih sayang ya pak. Ya Gusti. Bagaimana pak, kalau kita kasih nama bulan? Soalnya, wajahnya seperti bulan yang selalu menyinari di malam hari pak. Iya bu, nama ini cocok buat bayi kita itu. Bulan. 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 Bapak mau kemana? Bapak mau ke pasar beli jamu. Oh, biar bulan aja yang beli sama mbo Iem. Iya. Terungnya dua, bu. Berapa bu dua? Kerennya bu. Pasti seneng banget kalau bisa dapetin dia. Eh, kenapa? Jumlah. 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 Lihat aja nanti. Sebentar lagi dia pasti jatuh kepelukanku. Hehehe. Rp. 5.000 ya? Boa Rp. 5.000 gak? Iya. Kalau lu mau sama dia, terus si geni mau lu kemanain. Ingat. Itu janji mau nikahin dia. Buat-Bat. Ayo. Mbak Bulan. Ya, gak masalah. Asalkan dapet bulan kan gak apa-apa. Tuh, ada tukang mangga bagus tuh. Yuk. Mbak Bulan kan sekarang, ayo. Ayo. Bulan, anak istri Pak Abas, sekarang udah jadi kembang desa di sini. Semua laki-laki pasti bicarain dia Ya emang, laki-laki kan kayak kucing garong Lihat bulan yang cantik, pasti ingin ngedapetin bulan Hei, kalian ini ngapain sih ngomongin sebulan terus? Kalian kan temen-temen aku Ngapain sih kalian muji-muji sebulan terus? Aku kan udah bilang, di desa ini tuh gak ada yang lebih cantik dari aku Pak, dua kilo Mbok, kasiannya pengemis itu Apa dia gak kepanasan, siang-siang kayak gini nutupin badannya dengan kain? Si Mbok sering lihat pengemis ini disini Dia itu tidak pernah memperlihatkan wajahnya sama orang-orang Selalu dikurung aja sama kain Mau apa kalian? Nggak usah gala gitu lah Aku cuma mau kamu Eh, kamu jangan kurang ajar yoh Ini, Mbak Bulan ini anaknya Pak Abas loh Jangan main-main Aku gak peduli dia itu anaknya siapa Apa kamu gak tahu? Nih, Kodir Anaknya Lura desa sini Anaknya Pak Lura? Kok anaknya Pak Lura sikapnya kayak pereman pasar sih? Untung kamu yang bilang begitu Kalau orang lain udah ku hajar Kalau mau hajar ya hajar aja Aku gak takut kok Ya enggak lah Masa aku tega mengejar perempuan cantik kayak kamu? Bulan Aku, aku pingin kamu jadi pacarku Ya, mau ya? Eh, Kodir Kamu jangan kurang ajar ya Kamu pikir aku apa? Aku gak akan pernah mau sama kamu Tau Ayo Mbok Minggir, aku mau lewat Tunggu dulu Cium dulu dong Kurang ajar Kodir 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 selamat menikmati Ulan, aku, aku pingin kamu jadi pacarku Eko, dir, kamu jangan kurang ajar ya Kamu pikir aku apa? Aku gak akan pernah mau sama kamu, tau? Cium dulu dong Kurang ajar! Tapi gak mungkin gak mungkin aku bisa memilikinya Dia pasti akan takut jika melihat wujudku yang menyeramkan seperti ini Bu Sepertinya Semua keinginan kita sudah tercapai ya Tapi Bu Ada satu yang masih belum Bu Apa sih yang belum Pak? Ibu ini gimana sih? Apa Ibu tidak pengen mempunyai menantu? Bapak ini kok mikirnya yang gak-anggak aja Pak Kayak bulan itu gak laku Udah lah Pak Gak usah mikir kayak gitu Benar juga ya Bu Bulan itu banyak temannya Juga banyak laki-laki yang mengejar dia Tapi Bu Sampai saat ini belum satu pun laki-laki yang dikenalinya sama kita Bu Mungkin belum ada yang cocok Pak Kalau bulan mau Dia tinggal pilih aja kok Pak Udah lah Bapak gak usah khawatir Iya ya Bu ya Aku harus paling cantik di desa ini Pokoknya Aku harus paling menarik Nah ini Mbak Gimana? Udah pas belum segini? Wah Kamu itu kalau gak bisa kerja bilang Kamu lihat nih Kamu itu motong rambut saya jadi kependekan tau gak? Saya itu jadi jelek Ya maaf ya Mbak ya Maaf ya Kalau kamu gak bisa kerja itu kamu bilang Duduk sini Kamu harus memasakkan apa yang saya cek Apa apa Mbak? Mbak Jangan Mbak Mbak Kamu harus merasain Gimana harusnya jelek Mbak Jangan Mbak Mbak Kamu pikir saya aja yang mau kamu bikin jelek Saya juga bisa bikin kamu jadi jelek Dan hanya saya yang cantik disini Kamu harus jelek Kamu harus merasain Gendi Gendi ada apa? Ini Bu Ibu harus mencat cewek ini Karena dia tuh goblok Dia udah motong rambut aku Dan aku jadi jelek Bu Elah Mulai besok kamu gak usah masuk kerja lagi Kamu saya pecat Ngerti? Bu Jangan lintas saya Bu Saya mohon Bu Jangan pecat saya Bu Ibu Semua pun Bu Pergi kamu Pergi Pergi Udah geni Gak apa-apa kok Nanti dibenerin lagi Kamu masih tetap cantik Anak ibu yang cantik Ya Wira Sesa Kamu lagi mikirin apa? Kamu Mau apa kamu kesini Pergi kamu Tapi Aku cuma pengen nolong kamu Wira Sesa Aku tidak butuh pertolongan kamu Aku bilang Cepat Pergi sekarang Apa aku mumpikan niya Belapa Apa dia akan menjadi penolongku Kenapa aku mengusir dia Kenapa 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 kamu bisa kayak gini Aku diguna-guna Karena aku salah memotong Rambut anaknya Jadi kamu dibikin Nama Bu Mina Sampai begini Bagaimana nih Mbak Bulan Bagaimana nih Bagaimana jadi begini Ya udah Sekarang kamu ikut aku ya Aku bakal bawa kamu Ke orang pintar Biar kamu diobatin Ayo Aku gak bisa mengobati penyakit ini Terus terang Aku gak sanggup Mengobati penyakit ini Tapi kenapa Mbak Mohon maaf sebelumnya Bahkan dukun terkenal Dan bisa mengobati Semua penyakit Iya Mbak Tolong dong Mbak Saya gak Ingatnya Maaf Aku gak bisa Bantu kalian Bulan Kita siapin dulu yuk Mulan Gimana nih Kayaknya udah gak ada Yang bisa ngobatin aku Ella Kita gak bisa Tadi di tempat lain Kamu jangan sedih dong Aku pasti akan Menolong kamu Iya kan Mbak Iya non Semua penyakit itu Pasti ada obatnya Sabar ya Boleh aku mencobanya Pak Bulan Pengemis yang dipasang Gadis cantik ini Bernama Bulan Saya Aku tidak bisa Menikati dia Kamu pengemis yang dipasang Pengemis itu kan Iya Benar Boleh aku mengobati Gadis itu Silahkan 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 Mari Boleh 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 Ella, aku sembuh. Syukurlah akhirnya kamu bisa sembuh. Iya, Bulan, Bu. Aduh, sampai sembuh. Kemana pengamis itu? Iya, iya. Kemana pengamis itu? Iya, Pak. Penyakit kamu kok bisa sembuh? Kamu berobat di mana? Iya, Pak. Kamu beruntung bisa sembuh dari penyakit yang dibuat Bu Minah. Dulu ada orang juga yang dibuat seperti kamu, tapi orang itu meninggal. Karena nggak seorang pun yang dapat mengobatinya. Iya, aku beruntung karena aku ditolong oleh Bulan. Bulan? Iya, Bulan lah yang mau menolong aku. Sampai akhirnya aku bertemu dengan pengemis aneh. Tapi ternyata dialah yang mau mengobati aku. Jadi pengemis yang mau mengobati kamu? Iya. Yaudah ya, aku jalan dulu. Iya, mari. Geni! Eh, Geni. Geni, kamu tahu nggak tadi aku lihat apa? Tadi aku lihat si Ella udah sembuh. Apa? Nggak, nggak mungkin. Ella itu nggak mungkin sembuh. Beneran kok, aku tuh lihat sendiri. Kulitnya itu udah bersih. Malah lebih mulus daripada sebelumnya. Tapi kata kamu, Gen. Ella nggak mungkin sembuh. Kok dia bisa sembuh sih? Memang nggak mungkin. Ella itu nggak mungkin sembuh. Kamu salah lihat kali? Aku tuh nggak mungkin salah lihat. Aku lihat sendiri kalau sana Ella tuh emang udah sembuh. Kamu tahu nggak ada orang yang nolongin dia? Kalian semua mau tahu nggak siapa? Bulan? Hah? Bulan? Kenapa nggak percaya lagi sama aku? Bulan itu bantuin Ella, makanya si Ella bisa sembuh. Kamu tahu siapa yang nyembuhin? Yang nyembuhin siapa sih? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, karena bulan Ella bisa sembuh. Sialan! Kenapa sih anak itu selalu aja nyampurin urusanku? Kenapa sih dia itu selalu pengen nyaingin aku? Hei! Bulan! Aku ingetin ya sama kamu. Jangan pernah mencampuri urusanku. Kamu ngomong apa, Geni? Aku nggak ngerti maksud kamu. Nggak usah pura-pura deh! Sekali lagi aku ingetin sama kamu, jangan pernah mencampuri urusanku! Kalau nggak, kamu bakal terima akibatnya. Maksud kamu apa? Aku ngelakuin salah apa-apa kan sama kamu? Kamu itu banyak nanya ya? Kamu kan yang bantu nyembuhin Ella? Oh itu maksud kamu. Kebetulan aku juga lagi ingetin kamu. Tolong bilangin ya sama ibu kamu. Jangan suka ngejahatin orang. Berani ya kamu bilang gitu sama aku? Kamu tunggu aja! Kamu bakal terima akibatnya! Ibu! Ada apa, Geni? Orang itu suka nantangin ibu. Dia udah nyembuhin Ella. Terus dia berani bilang sama aku. Supaya aku ingetin ibu. Untuk nggak jahatin orang lagi. Bener-bener ketelaluan kan, Bu? Bener-bener kurang ajar ini anak. Rupanya dia mau coba-coba ilmuku ya. Udah, mendingan sekarang ibu kerjain dia. Supaya dia tahu rasa. Tidak. 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 Jangan harap kamu bisa sembuh, Bulan. Kamu akan sembuh jika ajalmu telah sampai. Bo, panggilin Pak Bulan dong. Sudah siang begini, kau masih belum bangun juga. Iya, Pak. Ibu! Papa! Pak, Bulan, Pak. Kenapa ya, Pak? Ayo. Ibu! Apa-apa, Ibu? Kamu kenapa jadi kayak begini, nak? Sakit! Ya ampun. Mbak Bulan kenapa ya? Bau banget. Ibu! 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 Lihat aja, si Bulan pasti nggak akan bisa selamat dari ilmu ibuku. Syukurin. Abis dia sok banget sih, pakai ngelawan ibu kamu segala. Kita tinggal lunggo kabar aja Kapan si Bulan bakal mati Kok sama segitunya sih? Ya kalian kan tau Ibuku itu gak pernah main-main Apalagi sama orang yang gak dia suka Dan kalau orang itu udah berani ngelawan dia Pasti orang itu bakal dikerjain sampai mampus Iya Lupa Kasian Bulan ya Keliatannya dia menderita sekali pak Bapak sudah menyuruh Bejo Untuk mengumumkan sembara bu Tapi bapak heran bu Kenapa penyakit Bulan Mendadak dan aneh seperti itu Jangan-jangan Maksud bapak Dibikin orang pak Iya bu Jangan-jangan penyakit Bulan dibikin orang bu Ya sudah lah pak Sekarang ini lebih baik kita doakan saja Semoga bulan penyakitnya dapat disembuhkan Iya Bawa mengumumkan Bawa mengumumkan Diberitahukan kepada saudara-saudara Barang siapa Yang mampu Menyembuhkan Anak pak Abas yang sedang sakit Maka Maka akan dibayar berapapun yang diminta Oleh orang yang bisa menyembuhkannya Saudara-saudara Ditunggu di rumah pak Abas Jadi Bagi saudara-saudara Yang ada kemampuan Untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit berat Dipersilahkan datang Langsung saja ke rumah pak Abas Sekian Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Jangan sampai kamu melomehkan Anakmu sedang menunggu ajak Maksudnya Kalau tidak cepat ditolong Anakmu akan mati Tolong nyit Tolong nyit Tolong selamatkan anak kami Aku tidak sanggup Hanya ada satu orang yang bisa menolongnya Katakan nyit siapa Berapapun harganya Akan saya bayar untuk keselamatan anak saya Namanya kisabdo Dia tinggal di muara sungai Sebelah utara kampung ini Sebaiknya kamu segera pergi ke sana Jangan sampai terlambat Baik nyit Saya akan secepatnya menemui kisabdo Terima kasih ya nyit Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu Bulan Kamu harus mati di tanganku Kamu akan mati secara perlahan-lahan Bulan Bulan Ini ibu nak Ayo nak Bilang sama ibu Apa yang kamu rasakan Yang sakit yang mana nak Bulan Bapak pergi dulu ya nak Bapak mau jadi obat buat kamu Dia gak mau jawab Kalau diajak bicara pak Bu Bapak titip bulan Jaga dia baik-baik Ibu pasti akan jaga bulan baik-baik Bapak tidak akan pulang Sebelum Bapak mendapatkan obat buat dia Jangan sampai jumpa Iya Ih aku gak mau main lagi ke rumahnya bulan Abisnya dia kena penyakit aneh gitu Tau gak sih Katanya ya Penyakitnya itu gak bisa diobatin Ih Serem banget tau gak sih Dia tuh kena penyakit aneh Masa ya tubuhnya tuh tumbuh borok bernanah Udah mana bau menjijikan lagi Kalian ini kenapa sih Bulan kan lagi sakit Kok gak kalian jengukin Seharusnya kalian tuh jengukin dong Bulan kan temen kita Iya sih mbak Kita sih juga pengennya nengokin Tapi kan kabarnya si bulan itu penyakitnya menular Ya kita gak mau dong ketularan Iya mbak Katanya penyakitnya si bulan diguna-guna sama Bu Minah ya Kita sih mau nengokin kalo dia udah sembuh Soalnya kita takut ketularan Bener gak sih? Iya betul Betul Kalian ini gak setiak kawan ya Temen lagi susah kok malah ditinggalin Ya udah Selamat siang Bu Dari mana kamu? Kok tumen kesini? Iya Bu Bu Saya dengar kalo bunga sakit ya Bu Iya lah Boleh saya nengokin dia Bu Kamu mau nengok bulan? Kamu tau gak? Penyakit bulan itu menjijikan Kalo kamu jijik sama borok Lebih baik kamu gak usah nengok bulan Bu Dulu bulan pernah menolong saya Dan bulan gak pernah merasa jijik melihat saya Masa saya harus merasa jijik melihat dia Bu? Bu Tolong izinkan saya melihat dia Bu Ya udah Ayo masuk Ya ampun Bulan Bulan Kenapa kamu jadi seperti ini Lan? Bulan Kamu denger aku kan? Bulan Ini Ella Lan Kamu masih inget kan sama aku? Anak ini benar-benar tulus Teman-teman bulan yang lain Gak ada yang mau jenguk Mereka takut ketularan penyakitnya bulan Mbok Bulan ini kenapa Mbok? Keadaannya lebih menyedihkan daripada sakit aku dulu Tuh dia Nonella Mbok juga gak ngerti Dulu kan Sinon pernah diobatin sama pengemis di pasar Dimana ya sekarang? Oh iya ya Mbok Kemana ya di sekarang? Pengemis siapa? Begini Bu Dulu saya pernah sakit seperti bulan Dan yang menyembuhkan saya adalah seorang pengemis Bulan juga tau Bu Cuman sekarang saya gak tau pengemis itu dimana Nonella Bagaimana kalau Nonella ke pasar? Siapa tau dia ada disana? Iya Mbok Saya akan cari pengemis itu sekarang Bu Saya pergi dulu ya Lan Aku pergi dulu ya Aduh Kemana sih pengemis itu? Pas lagi dibutuhin malah gak ada Pak Bapak liat pengemis yang suka nongkur misi itu gak? Oh pengemis itu sayang Udah lama sekali saya gak niat pengemis anak itu Kenapa sih Neng nyari pengemis itu? Nyariin saya aja nih Pak Saya bisa bantu kau kalau Neng juga apa aja Eh Orang saya nyariin pengemis juga Menurut pisikan gaib yang saya terima Sakit anak sampian itu bukan disebabkan karena penyakit Benar Ki Kata orang anak saya itu sakit karena diguna-guna Ki Akan tetapi sampian datang kemari bukan mencari sebab penyebabnya tau Bukan Ki, bukan Sampian cuma minta Diobati Gitu kan? Saya kesini Mohon bantuan Ki Supaya anak saya bisa disembuhkan Anak sampian itu bisa sembuh Kalau dia memakan mangga putih Mangga putih Ki Dimana saya bisa mendapatkannya Ki? Mangga putih itu cuma ada di sebuah taman Puri kuno Itu adanya di gunung Tegal Saya ingin tahu gunung Tegal Tahu, tahu Ki Mangga silahkan Baik Ki Terima kasih banyak Ki Saya mohon pamit dulu Siapa itu? Dima kasih banyak Jangan lupa Ini mungkin puri yang dimaksud oleh Kisabdo. Tapi, pohon manganya di mana ya? Sepertinya puri ini tidak ada penguninya. Permisi! Permisi, ada orang di dalam tak? Kisah! Eh, kotor sekali. Ada siapa di dalam ya? Ada makanan? Ada makanan? Ada makanan? Siapa pemilih makanan ini ya? Aduh, lapar ya? Oi! Siapa pun yang memiliki makanan ini, saya mohon maaf. Saya lapar sekali. Saya ingin memakannya. Saya tidak ingat untuk mencurinya. Saya ingatkan. Saya ingatkan. Saya ingatkan. Saya ingatkan. Saya ingatkan. Ya ampun. Sudah pagi Berarti Saya ketiduran semalaman Makanan semalam begitu enaknya Sampai saya lupa kalau tujuan saya ke sini Untuk mencari Buah mangga putih Loh Meja makan kau sudah bersih Siapa yang merapikannya Saya harus mencari buah mangga putih Makanan semalam Mangga putih Mangga putih Mangga putih Mangga putih Agusti Terima kasih Agusti Terima kasih Agusti Ini yang mangga aku cari-cari Akhirnya bulan bisa diselamatkan Hei Siapa kamu? Aku Sudah aku sediakan makanan lezat untukmu Lalu mengapa Kau mengambil mangga putih keramatku itu? Maafkan saya Maafkan saya Saya terpaksa mengambil mangga ini Kalau perlu Saya akan tukar Dan kalau Kalau perlu juga Saya akan beli berapapun harganya Aku tidak bisa Aku tidak bisa Dan tidak mau Jika mangga itu kau tukar Ataupun kau beli Maafkan saya Ini saya lakukan Untuk anak saya yang sakit Karena diguna-guna orang Tolonglah saya Wira Sesa Siapa nama anakmu? Nama anak saya Bulan Bulan? Apa Jangan-jangan Yang dimaksud Bulan gadis cantik Yang ada di desa itu Baiklah Kamu boleh membawa Mangga keramatku itu Tapi kamu harus Janji Satu hal Jikalau anakmu sembuh nanti Kamu harus membawa Anakmu kemari Kenapa saya harus Membawa dia kemari? Sudah turutin saja permintaanku Bawa anakmu kemari Aku tidak bisa jelaskan alasannya Mengerti kamu? Ya Terima kasih Terima kasih Dia itu Setan atau manusia ya? Bentar Mungkin dia itu manusia Atau Bisa juga setan Tapi masa bodoh dengan janji Yang dia mau Yang penting Bulan bisa sembuh Ayo kamu habiskan Mangga putihnya anak Biar kamu sembuh Masih Tidak Tidak Sampai Bulan, kamu sembuh, nak. Kamu sembuh. Bulan, kamu kembali cantik lagi kulit kamu halus, nak. Pak, mangga putih ini benar-benar buah keramat. Bulan sembuh, bu. Pak, bulan sembuh. Ya ampun, akhirnya bulan bisa sembuh. Benar-benar kurang ajar. Bulan bisa sembuh? Berarti ini ada orang yang ilmunya lebih tinggi yang bisa menyembuhkan dia. Kamu jangan seneng-seneng dulu, Bulan. Kamu harus mati. Kalau tidak, ini akan membuat aku malu. Bunuh dia! Aku mau kalian harus bunuh Bulan. Ngerti? Ngerti. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, bu. Baik, bu. Aku tidak mau kalian gagal. Eh, si Bulan katanya udah sembuh ya? Padahal kan dia hampir sudah mati lho. Aku denger nih, itu udah obatin. Pakai buah mangga putih. Keramat. Oh, gitu ya. Mau apa kalian? Kalian berdua mau apa? Jangan coba-coba ganggu calon istri ini. Kalian gak tahu aku ya? Boleh. Menang-benang. Tabah. Tidak. Tidak. Buk, dia pengamis itu kan? Iya. Tunggu! Gimana dia? Dunia Hayaran, Dunia Impian Sakitku makin parah. Sebentar lagi mungkin aku tidak akan bisa hidup di dunia ini. Tunggu. 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 Wira Sesa. Kalau kamu tidak mahu menikah dengan anakku, karena dia berwujud Tanu Sakra, kamu tidak akan menikah dengan geris lain, karena kamu akan berubah menjadi manusia. Kerah! Apa kau bilang? Tunggu. 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 aku harus mendapatkan kuduka kenapa aku tidak bisa mendapatkan cinta dari gadis yang aku cintai ataupun aku tidak bisa mendapatkan cinta dari gadis manapun Wira Sesa jangan sedih sebentar lagi kamu akan mendapatkan cinta dari seorang gadis dan semua penderitaanmu akan berakhir siapa kau? aku adalah saudara kembar dari dalam rahim ibu kita sabarlah Wira Sesa kudukanmu ini akan segera berakhir karena kamu akan mendapatkan cinta sejati dari seorang gadis percuma saya suruh kalian bunuh anak ingusan aja kalian gak bisa maaf bu orang yang melindungi dia ilmunya sangat tinggi bu siapa yang melindungi dia? siapa? kami tidak tahu bu seluruh tubuhnya tertutup bu iya bu benar-benar bodoh kalian benar-benar kalian ini tidak berguna pergi pergi kalian sana pergi siapa yang melindungi pulang bagus banget siapa kamu? kok kamu latihan aku kayak gitu sih? ada apa? balikin buah keramat aku buah? buah keramat apa? balikin buah keramat aku aku gak tahu balikin buah keramat aku aku gak tahu lepaskan balikin buah keramat aku aku gak tahu lepaskan 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 Aku mimpi Siapa dia? Kenapa minta buah keramat? Buah keramat apa? Apa mungkin Dia yang punya mangga putih? Sukurya, bulan sudah sehat Bulan? Kamu benar-benar sudah sembuh nak? Iya pak, bulan sudah sembuh Bapak, Bapak dapat mangga putih itu dari mana sih? Bapak memetiknya di belakang puri kuno Di hutan gunung Tugal Bapak dapat gitu aja Emang pohon mangga itu gak ada pemiliknya? Ada, ada Bapak Bapak meminta sama pemilik pohon itu, nak Iya pak Memang siapa nama orang baik itu? Namanya Wirasesa Kenapa bulan? Pak Bulan pingin banget ketemu sama orang itu Dia udah baik banget sama bulan Dia udah ngasih buah mangga putih itu Sampai bulan bisa selamat Jangan bulan, jangan Tempatnya jauh sekali Lagipula Bapak sudah berterima kasih kok Para pemilik pohon mangga itu Kenapa kamu pikir Bapak menyuri buah itu? Maaf pak Bukannya bulan gak percaya Tapi Tapi kenapa bulan? Bulan mimpi bu Dalam mimpi bulan Wira sesa itu Bilang bulan harus membalikan buah itu Bulan harus menemui dia pak Bulan Mimpi itu kan cuma bunga tidur nak Gak usah kamu pikirkan Yang penting sekarang Kamu itu sudah sembuh Ya kan bu? Tapi gak bisa gitu pak Bulan harus menemui dia Harus Jangan bulan, jangan Kamu jangan menemui dia Jangan nak Tapi kenapa pak? Apa pemuda itu Orang jahat Sampai bulan gak boleh ketemu sama dia Bulan Kamu pikir pemilik buah itu Seorang pemuda yang gagal? Enggak nak Kamu salah Pemilik buah itu Merupakan manusia Berwajah kerah Sangat menyerangkan Bapak yakin Dia itu manusia jahat Kalau memang pemuda itu jahat Kenapa dia mau nolongin bulan Sampai bulan selamat? Iya Bapak yakin dia menolong kamu itu pasti Mempunyai maksud jahat Dibali pertolongan dia itu Bulan Bapak Bapak gak boleh kayak gitu dong Bapak kan gak tau Dia itu jahat atau baik Dia itu udah baik pak sama kita Tapi Bapak malah curiga Bulan Kamu harus mengikuti apa kata Bapak Bapak tidak mau kalau kamu nanti celaka Enggak Kalau Bapak gak menemenin bulan Bulan akan pergi sendiri Bulan Kocok benggoloh Kocok benggoloh sambungan yang soco Engsung jaluk ketok no Sapa jelmaning manung Soseng wani ngalang-ngalangin Kegayuhanku Kocok benggoloh Kocok benggoloh Ayo ketok no Kurang ajar Siapa dia Aku tidak bisa melihat siapa orang ini Dia benar-benar sakti Aku harus berusaha Supaya bisa mancing dia keluar dari persembunyiannya Terima kasih Terima kasih. Bapak, kita pulang aja yuk. Ibu takut. Jangan, Bu. Bulan kan kesini punya niat yang baik. Apapun yang terjadi, Bulan akan terima. Wira siasa itu sudah sangat baik dan dia mau menyembuhkan Bulan. Bulan hanya ingin mengucapkan terima kasih padanya, Bu. Pak, di mana kita bisa menemui dia? Dia ada di dalam. Ayo, cepat. Ayo, katanya mau katamu. Ayo. Cepat. Aduh, Pak. Tempatnya kok kutur banget sih? Iya, Pak. Kayak nggak terawat. Serem lagi. Katanya mau ketemu dengan Wira siasa. Ayo masuk. Pak, itu kok makanannya banyak banget, Pak? Bu, masakannya itu, Bu. Bapak sudah pernah mencobanya, Bu. Enak sekali. Ayo, Bu. Kita cicipin. Ayo. Ayo, Bu, kita makan, Bu. Ayo, Bulan. Ayo, makan. Enak loh ini. Ayo, makan. Eh, makanan ini khusus buat kita. Ayo, dimakan. Iya, Bulan. Enak banget. Enggak, Bu. Bulan nungguin Wira siasa aja. Bu, Pak. Kok pada tidur? Kemana, Wira siasa? Kok nggak keluar-keluar? Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Apa dia yang bernama Wira siasa? Wira siasa? Jangan dekati aku. Kamu pengemis itu kan? Yang suka menolong aku. Kamu pemilik dari puri ini juga. Iya. Benar. Lalu... Kenapa kamu tidak keluar untuk menemui aku dan orangtuaku? Namamu Bulan, kan? Iya. Memangnya kenapa? Apa kamu tidak diceritakan oleh ayahmu? Tentang wujudku yang menyeramkan. Bapak cerita. Lantas kenapa kamu tidak takut depan aku? Tidak. Aku tidak takut. Aku ke sini ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah sangat baik denganku. Kau tidak perlu pura-pura. Aku tahu kau curiga denganku. Buktinya, aku sudah menyediakan makanan di saat. Tapi tidak kau cicipi sekalipun. Tidak seperti ayah dan ibumu. Bukan maksudku. Aku tidak berani memakan makanan itu. Karena... Aku tidak yakin kalau makanan itu memang untukku. Lagipula... Kau tidak menyuruhku untuk makan, kan? Lebih baik kau keluar sekarang. Aku tidak ingin kau tertular penyakitku ini. Kamu sakit? Iya. Aku sakit sejak ayahmu memetik buah mangga putih keramatku itu. Tapi setelah aku tahu... Untuk apa buah mangga putih itu? Buat mengobatimu. Maka aku ikhlaskan... Dia membawa mangga putih keramatku itu. Apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu? Aku ingin menolongkumu? Tidak mungkin, Bulan. Tidak mungkin. Wira Sesa. Aku mungkin bukan Dukun. Ataupun Tabib. Tapi setidaknya... Aku bisa melakukan sesuatu untuk kamu. Tidak, Bulan. Lebih baik kau pulang saja. Kembalilah kepada ayah dan ibumu. Ini sudah larut malam. Tapi Wira Sesa. Aku ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Jadi aku mohon... Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bulan. Tolong dengarkan aku. Cepat kau pulang. Besok kita bisa ketemu lagi. Pian-tik, budan. Kepat kau pulang. Tidak. Kepat kau pulang. Kepat kau pulang. Kepat kau pulang. Aku harus segera menghabisi nyawa orang usil itu. Aku tidak boleh lengah. Aku harus mencari dan ketemu dengan orang itu. Kalau tidak, dia akan menjadikan jalanku. Sialan. Dia mau coba-coba aku. Sabdo, pergi kamu dari sini. Nina. Minah, kamu masih tetap belum berubah, Minah. Sadarlah, dosamu terlalu banyak. Sabdo, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak butuh nasihatmu. Aku peringatkan kamu. Suatu saat kamu akan menemukan musuh yang berilmu tinggi. Tapi kalau kamu sadar, dia akan mengampunimu, Minah. Jangan banyak omong kamu, Sabdo. Rasakan ini! Sabdo! Minah, kamu betul-betul keterlaluan. Aku sudah beringatkan kamu. Kalau terjadi sesuatu kepada kamu, aku tidak akan membantu kamu. Jangan lari kamu! Hadapi aku kalau kamu berani, pengecut! Sabdo! Sampai jumpa! Bu! Bu, bangun, Bu! Bangun, Bu! Bulan? Pak, Bu. Tadi malam, Bulan sudah ketemu sama Wirasesa. Hah? Terus, kamu tidak takut ketemu sama dia? Enggak, Pak. Tadi malam tubuhnya ditutupi oleh kain. Dan, Bulan tidak bisa melihat. Tapi yang jelas, sekarang Wirasesa sedang sakit, Pak. Hah? Dia sakit, Bulan. Dia sakit, karena Bapak mengambil buah keramatnya itu. Bulan, Bulan. Ayo kita pulang. Kita tidak akan bisa membantu dia. Ayo kita pulang. Enggak bisa, Pak. Bulan harus menemui Wirasesa, Pak. Bulan harus membantu dia. Bulan, kita pulang. Kita tidak akan bisa membantu dia. Kamu dengarin kata Bapak. Ayo. Enggak mau, Pak. Bulan harus membantu dia, Pak. Harus. Bu, dia sudah menyelamatkan nyawa Bulan, Bu. Pak, tolong, Pak. Sekali saja. Ini adalah waktunya untuk balas jasa. Ayolah, Pak. Bu. Iya, Pak, ya? Iya. Kita harus segera ke sana sebelum dia tambah parah. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Wirasesa, ayo tunjukkan dirimu. Aku sudah datang dan ingin sekali menolongmu. Bu. 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 Ayo dah, kita di luar saja, Bu. Sudah, biar Bapak sama Ibu di luar saja. Kamu di sini saja. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kamu tidak takut kepada aku. Kenapa aku harus takut? Kau lihat wujudku ini. Kau lihat. Aku sudah lihat dari tadi dan aku tahu kamu sebenarnya pemuda yang baik hati dan berhati mulia. Aku mohon sekarang kamu tunjukkan kepada aku apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu. Bahaya, Bu. 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 Jauh sebelum ayahmu mengambil mangga putihku itu. Aku sudah mempunyai penyakit ini dan jauh juga sebelum itu ada lima orang gadis yang mencoba untuk menyembuhkanku. Namun kau tahu apa akibatnya akan semua mati mengenaskan, Bu. Bu. Aku tidak takut. Aku akan tetap menolongmu. Tak ada yang bisa kau lakukan, Tukung. Aku tidak ingin kau menjadi gadis yang kenal dan mati mengenaskan. Tolong kau fikirkan mata-mata. Apakah kau tidak sayangkan nyawamu? Lebih baik kau pulang dan keluar dari kamarku ini. Cepat keluar. Tidak. Aku tidak akan keluar dari kamarmu ini sebelum aku berhasil menolongmu. Pira sesak. Sekarang tolong katakan padaku apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu. Katakan. Kau harus menjadi istriku. Jika dengan aku menjadi istrimu, aku bisa menolongmu. Aku bersedia. Dengan hati yang ikhlas, aku menerima kamu sebagai suamiku. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Siapa kamu? Aku Wira Sesa Dan kau adalah satu-satunya gadis yang aku tunggu dalam hidupku Dunia hayaran Dunia impian Bu Mina Ada apa, Bu? Apa ada yang salah dengan keluarga kami? Anakmu Bulan ini sudah ikut campur urusanku Maafkan anak saya, Bu Kalau dia memang salah Enak saja Anakmu sudah ikut campur urusanku Dan kalian tahu Berani ikut campur urusanku Kalian tahu akibatnya Ngerti? Bu Sadarlah Di atas langit masih ada langit Saya tahu Ibu mempunyai kekuatan yang sangat tinggi Tapi apa guna Kalau kekuatan yang tinggi itu disalahgunakan? Eh Siapa kamu anak muda? Berani sekali kamu mau ikut campur urusanku Kamu belum tahu siapa aku Saya memang harus ikut campur Karena ibu mempunyai niat untuk mencelakakan calon istri saya Oh Jadi kamu mau melindungi calon istri kamu Baik Ayo Coba Coba Ayo Jajal Jajal ilmu aku Ayo Tapi Udah gak apa-apa Geni Minggir kamu Iya, Bu pokẫn Atas Okay di sini Kamu Sepanj Terk Kamu Pulanya 페 SUPER Terima kasih. Ibu! Ibu! Uyira Sesa, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Syukurlah. Makasih ya. Sama-sama. Ibu bangun, Ibu! Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangun. Ibu bangun. Terima kasih. Dunia hayalan, dunia impian, dunia hayalan, dunia impian Dimanakah kau berada, bawalah aku kesana, kesana Dari tuan sellam